Kalau kamu di sini masih kesulitan menulis copy, mungkin kamu belum tahu 3 elemen dalam copywriting. Jadi kembali lagi teman-teman bersama saya, Sean Rias, dari Upgraded.it, Media Belajar Digital Marketing, Digital Technology, dan Digital Automation untuk tingkatkan omset business move. Jadi di video kali ini teman-teman kita akan bahas apa sih 3 elemen penting yang harus kita perhatikan sebelum menulis copy. Jadi kalau teman-teman di sini ingin belajar nih, entah itu bikin hook, atau bikin konten, entah itu untuk TikTok, ataupun Instagram, ataupun untuk Youtube, tapi teman-teman nggak tahu gimana caranya. Nah teman-teman mungkin kesulitan dalam 3 hal ini. Jadi saya langsung masuk ke layar laptop, dan 3 elemen dalam copywriting teman-teman sebenarnya. Terkait media copywriting apapun ya, teman-teman harus belajar kalau copywriting itu ada sebuah headline. Ya, dalam copywriting ini pasti, isi copywriting atau badannya, dan yang ketiga adalah kakinya atau copywriting. Walaupun teman-teman kadang-kadang di sebuah banner teman-teman itu hanya ada headline-nya aja, nggak ada isi sama copywriting ya. Itu sih kalau menurut saya sih nggak apa-apa ya, karena memang beda media itu juga beda copywritingnya. Sementara lagi teman-teman di beda media kayak landing page yang lebih panjang, itu biasanya isinya lebih panjang teman-teman dalam sebuah landing page. Dan call duration-nya juga bisa muncul beberapa kali. Jadi perlu diingat teman-teman, beda anatominya, beda medianya teman-teman, anatominya itu juga bisa berbeda. Ya, itu yang harus teman-teman perhatikan. Ya, ngomongin tentang headline teman-teman, kalau misalkan teman-teman di sini berpikir, apa sih mas headline itu? Headline itu adalah judul teman-teman, dan tujuan dari headline itu apa sih? Yang pertama adalah menarik perhatian membaca. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, zaman sekarang untuk menarik perhatian pembaca itu cukup menantang. Mengingat yang bikin konten itu banyak banget. Ya, nggak hanya kamu aja yang bikin konten. Makanya itu ada sebuah kutipan yang bilang bahwa attention is the new currency. Jadi gimana caranya kita menarik perhatian orang lain, teman-teman, itu adalah mata uang baru zaman sekarang. Makanya kalau kalian melihat kenapa mungkin banyak orang-orang yang sengaja melakukan hal negatif demi untuk mendapatkan perhatian, ya karena mereka tahu dari adanya perhatian, di sana ada cuan, ya. Yang kedua adalah membuat pembaca berhenti scrolling, ini juga sama. Jadi kalau teman-teman nih, katakanlah kayak di TikTok, itu kan kita scrollingnya cepat tangan, kan. Lihat apa, nggak menarik, scroll, nggak menarik, scroll, nggak menarik, scroll. Nah, dengan teman-teman itu membuat headline yang bisa menarik perhatian, teman-teman bisa membuat orang itu berhenti scrolling. Contohnya ya, misalkan ya, saya kasih sebuah contoh. Misalkan, kalau misalkan teman-teman nggak tahu copywriting, mungkin headline teman-teman kayak gini. Guys, copywriting itu penting banget loh. Dibandingkan kalau kayak gini, tahun 2023 kamu belum bisa copywriting, siap-siap ketinggalan zaman. Nah, menurut teman-teman lebih menariknya mana? Nanti tulis di kolom komen, ya. Itu bedanya copywriting sama tulisan yang biasa aja, ya. Sementara yang selanjutnya adalah copywriting headline, teman-teman, dalam copywriting itu dapat menunjukkan atau manfaat atau informasi apa yang pembaca dapatkan. Jadi, biasanya dalam sebuah headline, mereka langsung tahu nih, ini tentang apa, apa yang saya dapatkan, ya. Isi copywriting dan terkait headline, teman-teman bisa belajar di copywriting lebih lengkap ya, di copywriting playlist, ya. Nah, kalau isi copywriting itu apa, Mas? Isi copywriting itu badannya yang tadi. Jadi, isi copywriting itu biasanya tujuannya. Untuk menjelaskan nih, apa yang kita janjikan. Jadi, tadi teman-teman janji apa? Di judulnya, kayak tadi misalkan. Tahun 2023 kamu belum bisa copywriting, siap-siap ketinggalan zaman. Oke, kita bilang bahwa copywriting penting banget, ya. Terus, apa? Kenapa ini bisa membuat ketinggalan zaman? Nah, isinya kita jelaskan. Copywriting itu apa? Kenapa copywriting begitu penting? Kita kasih data-nya, kita kasih suri kasusnya. Sehingga membuat orang itu, oh, iya copywriting penting, ya. Terus, kita menjelaskan informasi dan penawaran apa yang kita ingin sampaikan. Dan isi copywriting itu meyakinkan pembaca untuk segera mengambil tindakan. Jadi, terlepas teman-teman kayak jualan apapun, ya. Jualan fashion, teman-teman bikin copywriting untuk kampanye donasi, bikin copywriting untuk kampanye lingkungan, mungkin. Terlepas dari apapun itu, isi copywriting, teman-teman, itu harus bisa menjelaskan apa yang mau teman-teman informasikan. Dan teman-teman juga bisa meyakinkan pembaca, ya, terkait apa yang teman-teman ingin komunikasikan. Bisa dengan menggunakan data, bisa menggunakan dengan studi kasus, bisa menggunakan dengan tesimoni, macem-macem, ya. Misalkan, kayak tadi, ya, kita nyambung lagi, ya. Tahun 2023 kamu belum bisa copywriting, siap-siap ketinggalan zaman. Ya, contoh, ya, menurut data dari mana, ya, dari sumber terpercaya, pastikan itu sumbernya terpercaya, copywriting itu menjadi peranan penting, nih, pada, apa, cara kita, apa, pada brand-brand besar yang, atau UMKM yang ingin mengomunikasikan produk atau jasa mereka, ya. Itu contohnya, misalkan. Jadi kamu bisa meyakinkan pembeli dengan menggunakan data, ya. Terus, call to action. Kalau call to action itu, mas, call to action itu adalah mengarahkan pembaca untuk segera melakukan nindakan tertentu. Ya, entah itu kayak hubungi sekarang, like dan komen, kita diskusi di kolom komentar, apa beli di sini, terus, apa, ambil penawalannya sekarang, dan lain sebagainya, ya. Jadi beda elemen, beda anatomi, itu juga beda tujuannya. Sebagai contoh, agar teman-teman di sini lebih jelas, ini saya kasih contoh sebuah copywriting, ya. Dengan formula copywriting AIDA, ya. Agar teman-teman di sini lebih dapat gambaran. Jadi kalau kita ngomongin copywriting, teman-teman, untuk memudahkan kita, itu ada yang namanya formula. Jadi formula ini nggak harus diikuti, tapi ini sangat membantu banget buat kita di sini yang baru belajar copywriting. Nah, formula copywriting itu ada banyak. Salah satunya adalah AIDA yang cukup sering dipakai, ya. Jadi AIDA itu acronym dari attention, interest, desire, sama action, ya. Yang mana attention itu tadi di bagian judulnya. Interest sama desire itu di bagian isi copywritingnya. Gimana caranya setelah teman-teman membuat orang softrolling, teman-teman bisa membuat orang itu baca sampai akhir. Dan yang terakhir adalah call to action. Apa yang teman-teman mau pembaca lakukan. Sebagai contoh, ini AIDA ya, untuk jualan mainan-mainan. Jadi untuk teman-teman menulis copywriting, itu teman-teman harus tahu dulu ya, kayak target pasarnya, apa yang mau disampaikan, media yang digunakan, tujuan copywritingnya, brain voice-nya seperti apa. Nah, itu teman-teman bisa belajar di video copywriting series, ya. Nah, ini contohnya teman-teman untuk headline-nya. Kita pakai pertanyaan ya. Bunda sudah bencek dalam membelikan mainan anak? Nah, di sini kita kasih empati ya. Agar tumbuh kembang si kecil lebih optimal, ada baiknya bunda nggak hanya memberikan mainan lucu, tapi mainan yang interaktif. Baru di sini kita masuk ke detail penawarannya. Children's Bookido adalah mainan interaktif yang akan menstimulasi perkembangan motorik si kecil. Nah, di sini kita kasih nih, kayak fitur-fiturnya. Jadi permainan interaktif yang bisa bunda mainkan dengan si kecil, permainannya menggunakan velcro yang aman dan nyaman dimainkan si kecil, dan ini sudah ada datanya, yang mana ini sudah terjual 3.500 piece. Jadi bukan data ya, testimoni ya, atau ya total penjualan apa yang didapatkan, ya total pembeliannya. Hal ini ditulis untuk meyakinkan orang ya, agar melihat bahwa, oh ya ternyata produk ini laku ya, banyak yang beli ya. Baru yang terakhir kita tutup dengan call to action. Apa yang teman-teman ingin pembaca lakukan. Nah, beda halnya dengan copywriting, dengan formula PAS, teman-teman. PAS itu kayak kita jabarin masalahnya, terus kita besarkan masalahnya, dan kita berikan solusinya. Contohnya seperti ini. Mams masih ingat nggak, kapan terakhir belajar dan bermain bersama si kecil? Apalagi kita tahu kalau momen bersama si kecil adalah momen yang paling berharga dan nggak bisa terulang, bukan? Nah, misalkan seperti itu. Yuk, jawabkan gadget, dan mulai asah tumbuh kembang si kecil dengan children's book kiddo. Ini solusinya. Baru yang terakhir ditutup dengan call to action, klik link di bawah. Jadi, dengan teman-teman itu mempelajari, teman-teman, tiga hal atau tiga elemen dalam copywriting, baik itu headlinenya, isinya, sama call to action, dan teman-teman mempelajari formula copywriting. Ini akan memudahkan teman-teman untuk menulis copywriting. Dan formula ini nggak harus teman-teman ikuti ya. Nggak harus kayak plug, persis banget formulanya. Ini untuk memudahkan aja. Dan kurang lebih, teman-teman, itu aja di video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga membantu. Kalau misalkan teman-teman suka dengan video ini, pastikan teman-teman suka subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar teman-teman selalu dapatkan informasi terbaru seputar digital marketing, digital analogi, dan digital automation untuk tingkatkan offset bisnis. Itu aja teman-teman di video ini. Sampai jumpa di video yang lain.